Pada sore hari ini pelajaran kita berjudul Roh Kristus dan Keeping the Feast atau Keep the Feast. Saya sengaja ambil istilah ini karena ini sudah termasuk lazim didengar di kalangan OTG di Indonesia ataupun di luar negeri. Keep the Feast ini artinya orang-orang yang merayakan hari raya orang Yahudi. Dan di Indonesia ada kelompok yang mengikuti akan perayaan-perayaan orang Yahudi ini. Kita sudah bahas beberapa kali yang lalu, tetapi ada seorang yang bertanya sekitar dua minggu yang lalu tentang ayat-ayat dalam buku Galatia khususnya pasal 4. Dan dia bertanya apakah ini ada hubungannya dengan merayakan hari-hari raya orang Yahudi. Mari kita baca ayatnya yang terdapat dalam Galatia 4 ayat 9-11. Galatia 4 ayat 9-11 berkata, Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Inilah ayat yang diberikan kepada saya dan saudara kita ini bertanya, apakah ayat-ayat ini berhubungan dengan perayaan hari-hari orang Yahudi atau tidak? Dan kalau berhubungan, apakah kita dihimbau untuk merayakan hari raya atau malah melarang? Ini yang perlu kita pelajari dan kita berharap dan berdoa agar melalui pekabaran ini, saudara-saudara kita yang masih terjerumus kepada perayaan hari-hari orang Yahudi boleh melihat kebenaran yang sebenarnya dan mengambil keputusan yang benar. Dikatakan dalam ayat 10, Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Apakah ini bukti bahwa kita masih perlu merayakan hari raya atau keeping the feast atau sebaliknya? Mari kita lanjutkan pekabaran kita atau pelajaran kita. Saudara ku dalam Tuhan, karena ini langsung ke pasal 4, ada baiknya saudara mempelajari pasal 1, 2, dan 3, dan bahkan selesai sampai pasal 5. Karena kita perlu mengetahui latar belakang kenapa Paulus menuliskan ayat-ayat ini. Tetapi secara ringkas, coba kita lihat bersama-sama bahwa di Jemaat Galatia ada masalah. Berikut secara ringkas masalahnya. Kita mulai dari pasal 1, kemudian kita lihat pasal 2, dan pasal 3. Secara cuplikan. Tapi kita bisa lihat gambarannya, kenapa Paulus tiba di ayat-ayat ini. Kita buka Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Jadi kita akan banyak baca ayat sore hari ini. Orang-orang muda boleh buka Alkitabnya dan baca. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Saya baca. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Perhatikan ya. Ada orang yang mengacaukan Jemaat Galatia. Dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malekat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang berbeda dengan Injil yang berbeda dengan yang Paulus terima dari Kristus. Terkutuklah orang itu. Kita lanjutkan. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang ku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima. Terkutuklah dia. Ulang-ulang Paulus mengatakan ada Injil yang lain yang berbeda dengan yang dia ajarkan. Bahkan orang-orang yang mengajarkan Injil yang lain ini, Paulus apa katakan? Terkutuklah dia. Ayat 10. Sebelumnya jangan lupa ingat ini ya istilah-istilah Paulus ini. Injil yang lain, Injil yang dia terima atau yang dia kabarkan. Ya ini kita perlu ingat supaya kita nanti lihat hubungannya. Ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau kita baca tulisan Martin Luther di pendahuluan, Martin Luther menulis buku Luther on Galatians. Dia katakan di sana bahwa setelah Paulus pergi dari jemaat Galatia, masuklah orang-orang fanetik Yahudi Kristen. Jadi orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, masuk atau datang ke jemaat Galatia, dan memutarbalikan Injil yang Paulus kabarkan, tentang pembenaran oleh iman di dalam Kristus Yesus. Nah, apa lawan dari pembenaran oleh iman? Pembenaran oleh perbuatan. Nah, kita perlu simpan ini informasi juga dalam pikiran kita, sebagaimana kita baca. Ada Injil yang lain yang bukan Paulus kabarkan, ada orang-orang yang datang untuk mengajarkan Injil yang lain ini, dan yang diajarkan itu adalah pembenaran oleh perbuatan. Padahal Paulus mengajarkan pembenaran oleh iman. Kita perlu simpan supaya kita makin melihat makna daripada pekabaran sore hari ini. Paulus lanjutkan dalam suratnya, dan perhatikan cara Paulus menyatakan tentang pembenaran oleh iman dan pembenaran oleh perbuatan. Galatia 1 ayat 11 sampai 14, masih dalam pasal 1. Kita baca, Galatia 1 ayat 11 sampai 14, Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Artinya kalau Injil manusia itu adalah perbuatan. Kan kalau Injil itu kan kabar keselamatan, tapi oleh manusia, dia gunakan dengan cara perbuatannya. Ayat 12, Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepada aku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Nah ini perhatikan juga ini, kalimat-kalimat Paulus ini kita perlu ingat. Dia katakan, Kamu sudah dengar hidup saya dulu waktu saya masih beragama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah, dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku, di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Inilah agama Yahudi. Yang mana kalau kita mau rangkumkan, inilah yang disebut dengan pembenaran oleh perbuatan. Itu sebabnya kalau kita mau lihat rinciannya, kita baca lagi supaya kita ingat semua ini, yaitu Filipi 3 ayat 4 sampai 8. Paulus rinci apa yang dia telah lakukan dalam agama Yahudinya itu. Tidak baca? Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Kalau soal perbuatan, jangan lawan saya, katanya Paulus. Apa dia bilang? Di sunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum tarat, aku orang farisi, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum tarat, aku tidak bercacat, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Artinya apa? Pembenaran oleh perbuatan yang dia anggap sempurna sebelumnya, dianggap apa? Rugi, sampah, hanya gara-gara Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Inilah Injil yang lain itu, yang Paulus maksudkan, agama Yahudinya, yang menuruti adat istiadat nenek moyangnya, yang dia lakukan menurut dia dengan sempurna, tapi begitu dia mengenal Yesus, dia anggap apa itu? Rugi, sampah, tidak ada artinya. tetapi ada orang-orang datang ke Jemaat Galatia, dan ajarkan Injil yang lain ini, yaitu Injil pembenaran oleh perbuatan. Sementara Injil yang Paulus kabarkan bukan dari manusia, dan mengajarkan bukan tentang perbuatan, tetapi tentang Yesus. Sebab dengan mengenal Yesus, dia tinggalkan semua perbuatan diri itu. inilah yang disusupkan ke dalam Jemaat Galatia. Perhatikan Paulus selanjutkan dalam ayat 9. Filipi 3 ayat 9, dia berkata, dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Jelas ya? Dahulu, dia merasa dengan berbuat semua itu adalah pembenaran bagi dirinya, supaya dianggap layak oleh Allah. Tapi dia katakan, saya dalam Yesus, bukan karena kebenaran yang saya miliki itu. yang saya sudah lakukan sebelumnya, yaitu mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Coba baca bahasa Inggrisnya. Ada yang punya bahasa Inggrisnya? Filipus 3 ayat 9, and be found in him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Kalau dalam bahasa Inggris, apa disebutkan? Believe atau faith through the faith of Christ. Sayangnya dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan, kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Dalam bahasa Inggris, tidak demikian. Faith of Christ. Jadi Paulus mau membedakan dua hal itu dalam satu ayat ini. Yang warna biru adalah pembenaran oleh perbuatan, yang warna kuning adalah pembenaran oleh iman. Dalam bahasa Inggris jelas dikatakan oleh iman. Itulah sebabnya Paulus tadi berkata kepada jemaat di Galatia. Kita buka Galatia 1 ayat 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Dan dalam pasal 2, Paulus berkata, kita lanjut ke pasal 2, untuk melihat bahwa pesan perbedaan antara pembenaran oleh iman dan pembenaran oleh perbuatan, Paulus sangat tekankan kepada jemaat di Galatia. Galatia 2 ayat 21 berkata, Aku tidak menolak kasihkan dunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran, tak oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya, tidak ada pembenaran yang dapat kita terima oleh hukum Taurat. Pembenaran hanya oleh kasih karunia Allah, yaitu dengan mengharuniakan anaknya kepada kita. Maka dalam pasal 3, Paulus dengan keras menegur. Kalau saudara baca surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dia agak halus. Tapi dalam suratnya kepada jemaat Galatia, dia tegur dengan keras. Silahkan baca, tapi kita lihat yang Galatia 3 ayat 3 berkata, Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Di mana ini pembenaran oleh iman dengan oleh perbuatan? Yang mana? Yang kuning pembenaran oleh iman, yang biru pembenaran oleh perbuatan. Dan dia tegur, adakah kamu begitu bodoh? Kamu mulai dengan iman, atau oleh iman, kamu akhiri dengan perbuatan. Supaya sudah sekalian mulai berpikir sekarang. Kita sudah mulai bisa melihat hubungannya dengan pertanyaan daripada saudara tersebut mengenai ayat yang tadi. Kita sudah mulai, kalau sudah belajar selama ini, seharusnya sudah mulai bisa membayangkan hubungannya ini. Urut-urutannya, rangkaian, rantai-rantai, sampai kepada ayat tadi. Apa yang Paulus mau menyatakan melalui ayat-ayat itu? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari, bulan-bulan, masa-masa, tahun-tahun. Kembali Paulus menyatakan tentang perbedaan pembenaran oleh iman dan pembenaran oleh perbuatan. Jemaat di Galatia telah memulai perjalanan kekristianan mereka oleh iman dalam Yesus. Tapi setelah Paulus berangkat, ada yang datang dan ajarkan pembenaran oleh perbuatan. Paulus bertanya, sebodoh itukah kamu? Nah, perhatikan penjelasan Paulus berikut ini tentang iman dan hukum Taurat. Dan masih dalam pasal 3, dia berikan ilustrasi. Pasal 3, ayat 15-18. Galatia 3, ayat 15-18. Kita baca. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Dia gunakan ilustrasi yang dipahami oleh manusia saat itu. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Zaman sekarang masih begitu ya, kalau seseorang bikin wasiat, tidak bisa orang lain sembarangan rubah atau tambah. ada prosesnya. Adapun kepada Abraham, diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi pada waktu dikatakan kepada keturunan Abraham, itu bukan semua keturunannya, tapi hanya kepada satu orang, janji itu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Anak-anak atau orang muda yang sudah belajar selama ini, pada waktu Abraham dipanggil keluar dari tanah us, ala, eh, tanah ur, pada waktu Abraham dipanggil keluar dari tanah ur, dia menerima janji, bahwa dia akan mempunyai keturunan, seperti bintang-bintang di langit. Seperti pasir di laut. Diberikan janji itu. Janji itu tidak ada yang bisa rubah atau tambahi, karena itu janji dari Allah. Meskipun nanti 430 tahun kemudian, ada hukum Taurat diberikan. Kenapa 430 tahun orang-orang muda? Karena bangsa Israel keturunan Abraham diperbudak di Mesir selama 400 tahun lebih. Di sini dikatakan 430. Nanti setelah mereka keluar dari Mesir, mereka tiba di Gunung Sinai, mereka menerima hukum itu. Pada saat mereka menerima hukum itu, hukum tersebut tidak merubah, tidak membatalkan janji yang Allah telah berikan kepada Abraham. Janji itu diberikan kepada Abraham, dan karena dia percaya, maka dia dianggap benar. Dia percaya. Dia tidak lihat tulisannya. Kalau yang di Gunung Sinai ada dalam tulisan, dalam bentuk dua loh batu. Dan nanti Tuhan suruh Musa untuk tuliskan dalam buku hukum Taurat. Tapi kepada Abraham hanya janji, hanya pembicaraan saja. Inilah yang dimaksudkan. Janji itu tidak bisa dirubah, meskipun muncul hukum Taurat 430 tahun kemudian, yaitu pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Ayat 18, Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah mengandungrahkan kasih karunianya kepada Abraham. Oleh karena janji itulah Allah wujudkan kegenapannya nanti. Allah menggenapi janjinya bukan karena ada muncul hukum Taurat setelah 430 tahun itu. Bukan. Tapi karena dia sudah berjanji sebelumnya, janji itulah yang dia genapi. Kita lanjutkan. Agak panjang yang dari pasal 3 ini. Kita baca ayat 19 sampai 22. Berbunyi, kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, yaitu siapa tadi? Kristus. Dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi, kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi kalau hukum Taurat itu dapat menghidupkan, itulah kebenaran. Tapi Allah katakan, oh tidak, meskipun hukum Taurat tidak pernah berlawanan dengan janji-janji Allah, tapi hukum itu bukan yang memberi hidup. Hukum itu bukan yang memberikan kebenaran. Tetapi anak janji itu, keturunan janji itulah, di dalam dialah, kamu dibenarkan. Kamu menerima hidup. Dan itu karena apa? Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada yang percaya. Ayat 23 sampai 26. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ya ini bahasanya, Paulus ini bahasa yang ilustratif. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Bukan karena perbuatan lagi. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi, ini satu hal yang perlu dipahami oleh umat-umat Tuhan. Kalau mau dibikin ilustrasi, pada waktu Allah memberikan janji kepada Abraham, supaya janji ini terpelihara sampai tiba di kegenapannya, supaya orang mengingat janji ini, sampai tiba kepada kegenapannya, diberikanlah penuntun. diberikanlah pengawal, di bawah pengawalan hukum Taurat, diberikan pengawal, supaya umat yang keturunannya Abraham ini, tidak lupa ada janji. Jadi, hukum itu sebenarnya mengawal, menuntun, sampai kepada janji itu datang. Bahkan, dia harus mengarahkan kepada janji. Itu sebabnya, Yesus Tegur itu dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Karena semua yang dalam kitab Musa dan para nabi, mengarahkan kepada Yesus. Itu semua mengarahkan kepada kegenapan janji itu. Nah, kalau perhatikan di dalam bahasa Inggris, penuntun di sini, ayat 25, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Dalam bahasa Inggrisnya, pengawasan school master. Apa itu school master? Kepala sekolah. Kenapa disebut school master atau kepala sekolah? Kepala sekolah ini tugasnya untuk menegakkan peraturan. Entah kepada siswa, entah kepada guru juga. Kalau ada guru yang tidak sesuai dengan perdomaan sekolah, dia ingatkan. Jadi kepala sekolah ini semacam pengawas. Dan itulah yang digambarkan oleh Paulus untuk hukum ini. Hukum ini seperti pengawas. Eh, jangan ke sana, jangan ke sini. Lurus, lurus, lihat. Janji di depan. Janji di depan. Agak menyimpang sedikit kita ditoki. Eh, jangan kembali, kembali. Itu janji di depan. Percaya kepada janji itu. Ayat 26, Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kembali iman ditekankan oleh Paulus, bukan perbuatan. Sebab Yesus telah datang. Pengawas tidak diperlukan lagi. Yesus itulah langsung yang menuntun kita dan mengawasi kita. Ayat 27 sampai 29. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ayat yang sering kita bahas dalam baptisan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sederhananya, untuk menjadi milik Yesus bukan karena perbuatan hukum Taurat, tapi karena oleh iman. Hal ini Paulus lanjutkan dalam pasal 4. Kita sudah mulai masuk pasal 4. Kita baca ayat 1 sampai 5. Pasal 4 ayat 1 sampai 5. Perhatikan dia ulang lagi itu penekanan tentang pembenaran oleh iman dan pembenaran oleh perbuatan. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik. Apa itu akil balik? Belum jadi dewasa ya. Sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguhpun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Artinya, sebagai ahli waris, kalau dia belum beranjak dewasa, dia belum bisa mewarisi. Meskipun dia anak, tapi kategorinya sama dengan hamba yang lain, belum bisa mewarisi. Nanti kalau dia sudah akil balik, dia sudah beranjak dewasa, baru dia bisa. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Ini bayangkan dengan tadi, Abraham menerima janji, dia punya keturunan, maju. 430 tahun kemudian diberikan hukum, yang adalah penuntun, schoolmaster, kepala sekolah. Agar kita melihat ke depan, maju sampai kepada janji itu. Artinya apa? Pada waktu menerima janji dari Allah, keturunan Abraham ini kategorinya sudah akil balik atau belum? Belum. Belum akil balik ini. Makanya dia harus ada perwalian, pengawasan, yaitu hukum tadi. Diberikan perwalian, pengawasan sampai nanti dia akil balik. Pada waktu dia akil balik, dia terima itu. Janji itu. Ayat 3. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ayat 3 ini perlu kita ingat. Karena kita akan kembali ke ayat ini. Supaya mengerti apa yang Paulus katakan dalam pelatihan 4 ayat 9 sampai 11 tadi. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Apa itu roh-roh dunia? Nanti kita akan lihat. Ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Inilah yang namanya sudah akil balik, sudah genap. Janji diterima. Nah sekarang dikatakan, yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Bagaimana kita diterima menjadi anak? Ayat 6 yang sering kita hafalkan, yang sering kita kutip ayat yang merupakan kesukaan. Galatia 4 ayat 6 berkata, Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapak. Masih ingat tadi Paulus katakan apa? Sebodoh itukah kamu? Kamu mulai dengan roh, kamu akhiri dengan daging. Artinya apa? Jemaat Galatia tadinya sudah menerima, roh anak Allah sudah menjadi anak dia, tapi kamu ganti dengan perbuatan dagingmu itu. Supaya kita mulai rasakan dan bayangkan bagaimana perasaan Paulus. Dia nanti akan nyatakan kekecewaannya. Sakit hati sebenarnya dia, hancur hatinya. Kalau kita baca renungan, maaf saya ulangi. Kalau kita baca tulisan roh nubuat. Ayat 7, Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kalau dikatakan sudah ahli waris, sudah akil balik atau belum? Sudah akil balik. Supaya kita lihat, ilustrasi yang Paulus berikan itu untuk menolong kita mengerti makna daripada janji, makna daripada hukum itu. Dan semua itu dikenapi dalam Yesus. Kita menjadi anak bukan karena pembenaran oleh perbuatan, yaitu perbuatan hukum tarat, atau penuntun, atau kepala sekolah. Itu semua tidak membenarkan kita. Tapi karena kita menerima roh anak Allah dalam hati kita. Itulah yang menjadikan kita anak. Itu sebabnya kalau kita baca lagi Roma 8 ayat 15, ayat yang kita baca sabat lalu. Jelas lagi di sini dikatakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbunakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, yaitu roh yang menjadikan kita anak Allah, kita berseru apa? Ya Aba, Ya Bapak. Artinya, kalau kita mau menjadi anak Allah, kita harus menerima roh anak Allah. Rohnya Yesus. Roh yang menjadikan kita anak Allah adalah roh anak Allah. Roh Kristus. Sebab roh tersebut yang membuat kita berseru, Ya Aba, Ya Bapak, kepada Allah. Inilah perbedaan penting yang harus kita ketahui tentang pembenaran oleh iman dan pembenaran oleh perbuatan. Yaitu perbuatan hukum Taurat. Apa bedanya? A.B. sama Fika. Apa perbedaan utama pembenaran oleh iman dengan pembenaran oleh perbuatan? Ini tadi kita sudah bahas. Apa bedanya? Apa bedanya Anton? Dari kedua ini. Apa beda pembenaran oleh iman dengan pembenaran oleh perbuatan? Perbedaan paling vital. Mereka yang hidup dibenarkan oleh iman memiliki roh yang menjadikan kita anak Allah. Yaitu roh anak Allah. Mereka yang memiliki roh anak Allah dalam hatinya, mereka-mereka itu yang hidup oleh iman. Mereka dibenarkan oleh iman. Bukan perbuatan mereka. Tapi mereka yang tidak menerima roh anak Allah, bahkan yang menolak roh Kristus. Karena ada orang bilang roh kudus itu bukan roh Kristus. Apalagi saudara-saudara kita kaum Trinitas. Tidak heran mereka jatuh kepada pembenaran oleh perbuatan. Ini perbedaan besar yang harus dimengerti. Orang mungkin berpikir, kenapa kelompok kita ini senang sekali mengabarkan tentang roh Kristus. Karena ini. Jadi di Jemaat Galatia ada masalah, yaitu masalah tentang hukum Taurat. Nah sekarang kita masuk ke perikop yang menjadi pertanyaan. Apakah berhubungan keeping the feast? Ayat-ayat yang tadi dijatakan yaitu Galatia 4, ayat 9-11 atau tidak? Dan kalaupun menyatakan tentang keeping the feast, apakah untuk kita ikuti atau rayakan atau tidak? Mari kita baca mulai ayat 8. Tadi yang ditanya ayat 9-11 kita mulai ayat 8. Tapi jangan lupa ingat semua yang tadi kita sudah bahas, ayat-ayat tadi. Meskipun nanti kita akan ulang, tapi dengan kita masih ingat poin-poin penting tadi membantu kita akan memahami lebih baik. Kita mulai ayat 8. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Perhatikan Paulus menyatakan bahwa Jemaat Galatia dulunya belum mengenal Allah. Dulu Jemaat Galatia menjembah Allah-Allah lain yang pada dasarnya bukan Allah. Maka dengan demikian, dulunya umat-umat di Jemaat Galatia menyembah apa? Berhala. Nah sekarang siapa Allah yang Paulus maksudkan? Bapak. Kita kembali ke Galatia pasal 1. Di sana dikatakan ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapak yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini salah satu fakta, bukti dalam Alkitab bahwa Bapak bangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kalau kita lihat versi bahasa Inggris King James lebih bagus lagi. Kalau dalam bahasa Indonesia, Allah, Bapak, Bapak. Terkesan ada, ada Kristus, ada Allah, dan ada Bapak. Karena koma-koma itu kan terkesan ada berapa biji itu ya. Tetapi dalam bahasa Inggris tidak demikian. But by Jesus Christ, and God the Father, hanya dua. Jesus Christ, God the Father, atau Allah Bapak. Jadi ini pentingnya kita periksa juga. Jadi Allah yang Paulus maksudkan adalah Bapak. Dan memang kalau kita baca 1 Korintus 8 ayat 6, dikatakan apa? Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapak. Jadi dulu jemaat di Galatia tidak mengenal Bapak. Dan mereka sembah berhala. Namun perhatikan ayat 9 tadi, yang dipertanyakan. Galatia 4 ayat 9 berkata, Tapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah. Dulu tidak kenal, sekarang kenal. Atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah. Jadi mereka bukan hanya mengenal Allah, tapi Allah juga mengenal mereka. Ini suatu keistimewaan. Tapi, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Masih ingat tadi roh-roh dunia? Yang sebelumnya? Mereka yang belum akil balik, tunduk kepada roh-roh dunia. Kita mundur lagi ya, supaya jangan lupa ini. Galatia 4 ayat 3. Supaya ingat ini, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Sebelum akil balik, tidak masalah, karena belum dewasa. Tapi kalau sudah dewasa nanti, iman sudah datang, harusnya kita tidak lagi diperbudak atau takluk kepada roh-roh dunia. Nah, perhatikan, Paulus tadi katakan, kamu sudah kenal Allah, bahkan Allah kenal kamu. Bagaimana caranya ini? Kita kenal Allah. Melalui? Anaknya. Jadi kita dikatakan, mengenal Allah, atau jemaat Galatia dikatakan mengenal Allah, artinya mereka sudah mengenal? Kristus. Dan melalui Kristus, Bapak mengenal mereka. Artinya, mereka sudah akil balik atau belum? Sudah akil balik. Posisi mereka sudah akil balik. Tetapi, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia, artinya mereka kembali kepada masa sebelum? Akil balik. yang harus dituntun oleh kepala sekolah, yaitu hukum itu. Kamu sudah terima janji, kamu sudah harusnya hidup dalam roh, kamu mulai dengan roh, tapi kamu akhiri dengan daging. Kamu sudah kenal, tapi kamu kembali seperti belum kenal. Kamu memperhambakan diri lagi kepadanya. Nah sekarang, apa bukti bahwa jemaat Galatia memperhambakan diri mereka kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Kita baca ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Ini bukti mereka takluk kepada roh-roh dunia itu. Jemaat Galatia pelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa dan tahun-tahun. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, yang mana yang dimaksudkan oleh Paulus? Hari-hari, bulan-bulan, masa-masa, tahun-tahun yang mana? Kita harus pastikan supaya jangan dibilang, oh kenapa kamu bilang ini keeping the feast? Jangan-jangan ini bukan keeping the feast. Ya kan? Atau merayakan hari raya. Jangan-jangan ini hari-hari atau bulan-bulan milik orang kafir pada waktu mereka sembah berhala. Kita perlu tahu dan perlu uji yang mana yang dimaksudkan oleh Paulus. Jika kita melihat ke ayat 9, maka ada hubungannya dengan roh-roh dunia. Sebab dengan berbalik kepada roh-roh dunia ini, mereka kembali melakukan dengan teliti pemeliharaan hari-hari itu. Bulan-bulan, masa-masa dan tahun-tahun. Nah, tentang roh-roh dunia ini, Paulus berulang kali menyebutkannya. Salah satunya dalam kolose 2, ayat 8. Dalam bahasa Inggris, ada dua istilah, tapi diterjemahkan dari satu kata yang sama. Ya, dalam bahasa Inggris ada kata elements of the world, lalu ada rudiments of the world. Kata element dengan rudiments ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang sama. Itu sebabnya dalam bahasa Indonesia, sama semua, yaitu roh-roh dunia. Nah, kita buka kolose 2, ayat 8. Dikatakan di sana, Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Dari sini kita bisa lihat, filsafat kosong dan palsu ada hubungannya dengan ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Supaya kita mulai lihat hubungannya kemana nanti ini. Kemudian dalam ayat 20 dari kolose pasal 2, Paulus ulangi lagi, kita baca ayat 20 dulu. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Ya sudah mulai terlihat lagi, mengarah kemana ini roh-roh dunia ini. Mereka yang takluk kepada roh-roh dunia ini, takluk kepada rupa-rupa peraturan, yaitu ajaran turun-temurun tadi. Apa dikatakan? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Jadi, roh-roh dunia ini ada hubungannya dengan rupa-rupa peraturan manusia yang dibuat menurut perintah dan ajaran manusia. Nah, apakah hal itu ada hubungannya dengan penyembahan Jemaat Galatia sebelumnya? Sebab ingat Galatia 4, 8, dan 9, kita baca lagi. Galatia 4, 8, dan 9 dikatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Artinya, mereka dulu sembah berhala sebagaimana kita sudah bahas tadi. Nah, apakah hari-hari, bulan-bulan, masa-masa, dan tahun-tahun itu ada hubungannya dengan penyembahan berhala? Bisa jadi. karena dikatakan, dulu kamu tidak kenal, dan sekarang kamu kembali kepada masa kamu tidak kenal itu, dan kamu juga akhirnya takluk kepada roh-roh dunia itu. Jadi ada, bisa jadi ada hubungan. Sampai di sini kita harus punya asumsi ada hubungan. tetapi perhatikan sejak awal. Paulus berbicara tentang apa? Pemenaran oleh iman, dan pemenaran oleh perbuatan. Yaitu, hukum Taurat tadi. Sebelum kita lihat bukti lainnya, kita kembali ke ayat 1-4. Galatia 4, ayat 1-4. Sebelum kita lihat, apakah ada bukti lain, ini mengarah kepada penyembahan berhala, atau bukan. Atau kepada hukum, yang merupakan pemenaran oleh perbuatan. Kita baca, galatia 4, ayat 1-4. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguhpun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan, sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, perhatikan, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saat Paulus katakan kita, itu artinya termasuk dirinya, yaitu orang Yahudi. Dan termasuk orang-orang Yahudi lainnya. Karena dalam jemaat galatia, ada orang Yahudi yang bertobat menjadi Kristen. Yang tadi mengajarkan Injil yang lain itu. Jadi Paulus katakan kita itu adalah orang Yahudi, dia dan yang lainnya. Dan ingat kembali, janji diberikan sebelum hukum diberikan kepada Musa. Yaitu pada waktu Allah berjanji kepada Abraham. 430 tahun sebelum hukum diberikan. Jadi Paulus berkata, sebelum akil balik, yaitu pada masa dituntun oleh hukum itu, dia takluk juga kepada roh-roh dunia. Jangan lupa ya. Jadi pada waktu dikatakan, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia, pada zaman itu, apa yang berlaku? Hukum. Hukum itu yang adalah penuntun perwalian pengawasan. Di bawah perwalian dan pengawasan. Karena kita belum akil balik. Nah di masa belum akil balik, di masa kita di bawah perwalian dan pengawasan itu, kita takluk kepada roh-roh dunia. Roh-roh dunia yang sama yang Paulus katakan dalam ayat sembilan tadi. Jadi Paulus berkata, sebelum akil balik, yaitu pada masa dituntun oleh hukum, dia takluk juga kepada roh-roh dunia. Nah khusus ayat empat, sebenarnya ayatnya berbunyi, Allah mengutus putranya yang dilahirkan dari seorang perempuan, dan dilahirkan di bawah hukum Taurat. Born under the law. Tapi poin yang perlu kita pahami adalah bahwa selama orang Yahudi belum akil balik, maka mereka takluk kepada roh-roh dunia. Karena roh-roh dunia yang Paulus maksudkan dalam ayat tiga ini, sama dengan yang dia maksudkan dalam ayat sembilan. Bahwa jemaat Galatia kembali kepada perhambaan roh-roh dunia, yaitu penurutan kepada penuntun itu, kepala sekolah itu, yaitu hukum itu. Penurutan mereka atau kembalinya mereka kepada takluk, kepada roh-roh dunia, atau kepada penuntun atau kepala sekolah, menyatakan seakan-akan iman itu, yaitu Yesus, belum datang. Supaya kita bisa melihat bagaimana perasaan Paulus. Karena demikian juga kita di dunia ini. Mungkin jangan lalu kita lihat saudara-saudara kita yang merayakan hari raya. Kita pun seringkali berbuat demikian. Kita yang sudah mengenal bapak dan anak, sering dalam kehidupan kita membuat tindakan dan sikap atau perkataan, seperti kita kembali ke masa belum mengenal bapak dan anak. Kembali kepada roh-roh dunia, kembali ke zaman Trinitas kalau boleh dibilang. Padahal kita sudah dalam kelompok yang mengenal bapak dan anak. Tapi kita kembali, berbalik. Bagaimana perasaan Paulus yang katanya dia sudah kerja keras. Nanti kita akan lihat, dia bilang saya harus kerja kelas lagi ini. Nah, mengapa mereka kembali ke bawah penuntun atau kepada kepala sekolah, yaitu hukum taurat itu, yang merupakan gambaran pembenaran oleh perbuatan. Galatia 4 ayat 17 berkata, Mereka dengan giat berusaha untuk menari kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Siapa mereka ini? Inilah orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, yang masuk dalam jemaat Galatia, dan mencampurkan Injil dengan hukum taurat, atau kalau boleh dibilang tradisi-tradisi Yahudi. Itulah yang Paulus katakan tadi, Injil yang lain. Tapi perhatikan kalimatnya ini, supaya kita mulai bayangkan bahwa apa yang terjadi dahulu, terjadi juga sekarang. dikatakan, Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu. Orang-orang ini berusaha menarik untuk mendapatkan pengikut, kalau boleh dibilang. Tapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, menghususkan orang-orang itu, supaya kamu dengan giat ikut mereka. Orang-orang itu diajar, supaya beda sendiri, sehingga orang-orang itu punya kepala, atau pemimpin orang itulah. tujuannya dia adalah dia menjadi pemimpin bagi kelompok yang kecil itu. Jangan ada yang ganggu. Bukankah yang sama terjadi sekarang? Tidak harus tentang hari raya, tapi banyak pemimpin-pemimpin dalam kelompok-kelompok kecil ini, berusaha mengucilkan dia punya pengikut-pengikut dengan ajaran tertentu, supaya dikenal bahwa ini adalah pengikut si A, si B, si C. Begitu ya. Sehingga tidak heran kalau kita dengar, oh ada kelompok lunar, kita langsung tahu siapa pemimpinnya. Karena pemimpinnya mengajarkan lunar, dia mau kucilkan pengikutnya, supaya orang tahu dia, orang-orang ini adalah pengikut saya. Dengan ajaran itu. Demikian juga dengan keeping the peace. Kalau orang bilang, oh di Indonesia ada kelompok yang memelihara hari raya, orang langsung tahu siapa pemimpinnya. Karena pemimpinnya mengucilkan mereka, supaya mereka jadi pengikutnya dia. Dan mengikuti dengan giat. Mengikuti dengan giat. Dan memang giat. Sampai hari ini terus mengabarkan tentang keeping the peace ini. Nah supaya membantu, kita perlu saksi kedua. Saksi firman Tuhan sudah jelas. Bahwa orang-orang ini adalah yang mengajarkan Injil yang lain. Injil yang dicampurkan dengan tradisi Yahudi. Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles, Salaman 383, paragraf 1. Guru-guru palsu ini mencampurkan tradisi Yahudi dengan kebenaran Injil. Tidak heran, Paulus katakan Injil yang lain. Sudah dicampur dia. Mengabaikan keputusan Dewan Umum di Jerusalem. Mereka mendesak orang-orang bukan Yahudi yang bertobat untuk menaati hukum, upacara, seremonial law. Itulah keeping the feast. Dan kalau mau baca tentang Dewan Umum di Jerusalem, buka kisah pasal 15. Itulah salah satu contoh Dewan Umum di Jerusalem bersidang. Ada beberapa kasus mereka bahas di situ. Inilah orang-orang yang membuat Jemaat Galatia kembali ke roh-roh dunia yaitu kepada kondisi sebelum akil balik yang tunduk kepada hukum penuntun, kepada kepala sekolah. Padahal iman sudah datang yaitu Yesus. Maka penuntun itu sudah tidak diperlukan lagi. Inilah yang membuat Paulus sakit hati. Dia berkata, ayat 11. Kalian lihat yang 4, ayat 11. Kita sudah baca ayat 8 sampai 10. Kita baca ayat 11. Aku khawatir, kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Bahkan, jika saudara baca ayat 20 dari pasal 4 ini, Paulus berkata, betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain. Karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Habis akal. Paulus sedih sekali melihat kondisi jemaat Galatia yang meninggalkan Yesus, meninggalkan pembenaran oleh iman dan kembali kepada pembenaran oleh perbuatan, kepada roh-roh dunia, takluk kepada hukum Taurat yang adalah penuntun sebelum akil balik. Yang Paulus sendiri sudah alami dan dia katakan apa? Rugi. Aku anggap sampah. Kalau soal itu saya sudah orangnya. Itu sebabnya roh-numuat lanjutkan dalam The Acts of the Apostles halaman 383 paragraf 2. Situasinya sangat kritis. Kejahatan-kejahatan yang telah diperkenalkan mengancam kehancuran gereja-gereja Galatia dengan cepat. Kritis kondisinya. Tidak heran Paulus merasakan beban yang berat. Nah, kenapa kritis? Halaman 385 paragraf 2 menyatakan, Kristus landasan iman yang sejati pada hakikatnya ditinggalkan demi apa? Upacara-upacara Yudaisme yang sudah ketinggalan zaman. Sudah mulai lihat ayat yang sedang dipertanyakan itu tidak ada hubungannya untuk menghimbau kita kembali kepada merayakan hari raya. Sebenarnya dengan merayakan hari raya, mereka tanpa mereka sadari telah meninggalkan Kristus yang ada iman yang sejati. Mereka malah melakukan upacara-upacara Yudaisme yang sudah ketinggalan zaman. Mereka kembali ke masa takluk kepada roh-roh dunia. Mereka kembali kepada masa sebelum akil balik. Paulus sedih melihat yang seperti ini. Dan jika kita kembali ke Galatia 4 ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari dari Alkitab dan Noh Nubuat, maka yang dimaksudkan adalah berhubungan dengan hukum upacara orang Yahudi. Ini bukan tentang hukum upacara penyembahan berhala. Sebab ingat tadi, Paulus dari awal sedang membandingkan kondisi mereka yang sebelumnya menerima Injil yang benar kepada Injil yang lain. Ya kan? Hancur hati Paulus mendapati jemaat Galatia meninggalkan Yesus dan mengikuti keeping the feast atau dalam pasal 1 Paulus sebut sebagai Injil yang lain. Karena mereka yang berkata bahwa Paulus mengajarkan untuk keeping the feast atau Paulus ajarkan untuk merayakan hari raya artinya mereka belum belajar dengan benar. Paulus sama sekali tidak mengajarkan untuk keeping the feast Paulus malah hancur hatinya melihat orang-orang yang keeping the feast seperti jemaat di Galatia yang tadinya memulai dengan roh dan diakhiri dengan daging. Perhatikan perkataan Paulus kepada orang-orang yang keeping the feast ini. Dalam Galatia 4 ayat 21 sampai 23 dia berkata katakanlah kepadaku hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji siapa perempuan yang merdeka Sarah perempuan yang hamba Hagar artinya orang orang yang keeping the feast adalah anak anak daging anak perempuan hamba kemudian Galatia 4 ayat 24 sampai 26 ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah yang satu berasal dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan itulah Hagar Hagar zaman belum akil balik di bawah roh-roh dunia itu kamu di bawah perwalian pengawasan hukum itu yang mana yang Yerusalem saat ini sedang hidupkan pada zaman itu kan orang Yahudi menghidupkan itu dia gunakan istilah Yerusalem sebagai gambaran itulah orang Yahudi punya praktek saat itu hamba itu yaitu Hagar dia samakan dengan Yerusalem yang saat itu adalah orang-orang Yahudi yang takluk kepada hukum itu karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya Yerusalem dengan anak-anaknya Yerusalem di dunia ini yang itulah orang Yahudi mereka takluk kepada hukum itu di bawah hukum itu mereka hidup seperti belum akil balik padahal janji sudah datang tetapi Yerusalem Sorgawi adalah perempuan yang merdeka artinya Sarah disamakan dengan perempuan Sorgawi dialah ibu kita mereka yang hidup dibenarkan oleh iman yang percaya akan kegenapan janji itu adalah anak-anak dari perempuan merdeka mereka tidak lagi diperhamba oleh roh-roh dunia atau akan keeping the feast orang-orang yang keeping the feast atau yang kembali ke roh-roh dunia adalah anak-anak perhambaan seperti Yerusalem yang adalah gambaran orang orang Yahudi tapi Sarah adalah perempuan merdeka dan itulah ibu kita itu sebabnya Paulus berkata dalam Galatia 4 ayat 31 karena itu saudara-saudara kita bukanlah anak-anak hamba perempuan melainkan anak-anak perempuan merdeka nah sekarang sampai disini bisa dipahami mengenai ayat yang sedang dipertanyakan bisa dimengerti ya orang-orang muda bisa tahu ya bahwa kalau saya boleh kembali ke ayatnya ini ya ini ayatnya ini kita lihat yang ayat 9 dengan 10 tetapi sekarang kamu sudah mengenal Allah atau lebih baik sudah kamu dikenal Allah bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya dengan cara apa kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu bulan-bulan masa-masa yang tetap dan tahun-tahun kita sudah lihat bahwa ayat ini bukan menyatakan hari raya atau upacara penyembahan berhala tetapi ini adalah hari raya dari hukum orang Yahudi dan dikatakan kembali kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin adalah kembali kepada masa sebelum akil balik yaitu masa dimana kita dituntun diawasi oleh hukum itu sebabnya mereka melakukan kembali upacara-upacara judaisme yang sudah ketinggalan zaman karena ayat ini adalah ayat sebenarnya untuk melarang keeping the feast ayat ini membahas tentang keeping the feast dan melarang melakukannya kalau ada yang menggunakan ayat ini untuk melakukan keeping the feast dia sudah aplikasikan dengan salah firman Tuhan bahkan tidak melihat roh nubuat jadi dia sudah mengerti sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa hubungannya dengan roh Kristus sebab sebagaimana judul roh Kristus dan keeping the feast apa hubungannya dalam pasal 4 kita lihat hubungannya kita baca Galatia 4 ayat 19 dikatakan oleh Paulus Hai anak-anakku karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi kalau bersalin artinya apa itu ya melahirkan kondisinya bagaimana menderita susah payah karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu dalam bahasa inggrisnya of whom I travail in birth again until Christ be formed in you Kristus terbentuk di dalam kita bagaimana Kristus terbentuk di dalam kita dia harus tinggal di dalam kita tidak mungkin Kristus terbentuk di dalam kita kalau kita dengan Kristus terpisah dia harus di dalam kita itu sebabnya Paulus katakan dalam kolosial 1 ayat 27 kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan versi bahasa inggrisnya lebih tepat apa dikatakan to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles which is Christ in you the hope of glory Kristus di dalam kamu yang adalah pengharapan kemuliaan Kristus terbentuk dalam hidup kita karena Kristus tinggal dalam kita agar Kristus terbentuk dalam diri kita masing-masing maka perlu bagi kita untuk terima Kristus tinggal dalam hati kita nah bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya tidak heran Paulus katakan apa dan karena kamu adalah anak maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba ya Bapak jawaban semua ada dalam Galatia 4 ayat 6 untuk menjawab tentang pertanyaan tersebut karena yang disebut anak adalah mereka yang menerima roh Kristus dalam hati mereka dan mereka yang disebut anak ini tidak lagi di bawah penuntun atau kepala sekolah sebab Kristuslah penuntun mereka Paulus yang sama berkata dalam Roma 8 ayat 2 roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut apa itu dosa pelanggaran hukum dan upah dosa adalah maut itu sebabnya hukum dosa dan hukum maut dalam bahasa inggris lebih lengkap lagi dikatakan for the law of the spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death jadi roh hidup yang dalam Yesus itu yang membuat kita merdeka dari hukum dosa dan hukum maut dari penuntun tadi itu kita merdeka dari itu di dalam Yesus ayat 3 dan 4 kita lanjutkan Roma 8 ayat 3 dan 4 sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging ya kan pemenaran oleh perbuatan itu kan perbuatan daging telah dilakukan oleh Allah yang tidak mungkin oleh daging itu Allah lakukan bagaimana caranya dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh supaya kita bisa lihat hubungannya dengan perkataan Paulus sebodoh itukah kamu kamu mulai dengan roh tapi kamu akhiri dengan daging yang daging itu sudah selesai kamu sudah akil balik janji sudah tiba kita perlu hidup dalam roh yaitu roh hidup dalam Yesus tadi itu maka kamu bebas dari yang tadi itu penuntun itu kamu bebas dari itu dari kepala sekolah itu kamu bebas dari hukum itu kamu bebas tetapi jangan lupa pekabaran Paulus ini bukan untuk menghapuskan hukum pekabaran Paulus malah meneguhkan sebab gantinya kita coba berusaha dengan kekuatan diri sendiri pembenaran oleh perbuatan Paulus arahkan kita kepada Yesus yang telah hidup menurut hukum dengan sempurna oleh menerima hidupnya yaitu rohnya Yesus penurutan hukum yang sempurna menjadi bagian kita sebab Yesus yang kerjakan dalam hidup kita bagian kita percaya oleh iman dan merelakan hati kita agar Kristus tinggal dalam hati kita dan berkuasa di dalamnya karenanya suratku dalam Tuhan baik yang di zoom juga bila mana kita mempunyai teman sahabat saudara yang masih berkutat dengan keeping the feast kabarkan kebenaran ini yang Paulus nyatakan serta roh nubuat ajarkan bahwa itu sudah ketinggalan zaman dengan keeping the feast kita kembali ke masa sebelum akil balik kita kembali ke masa takluk kepada roh-roh dunia kita kembali ke masa di bawah kepala sekolah padahal janji sudah datang iman itu sudah datang Yesus sudah lahir dan bahkan hidup mati bangkit dan kembali ke sorga dan karenanya dia curahkan rohnya agar barang siapa yang menerima rohnya dalam hati kita menjadi anak-anak Allah kita hidup oleh roh hidup dalam Yesus itu kita bebas dari keeping the feast bebas dari penuntun bebas dari hukum yang dilakukan oleh perbuatan diri sendiri itu kabarkan supaya mereka bertobat jangan mereka terjerumus dan mereka dibawa oleh orang-orang yang berusaha mengucilkan kelompok itu supaya menjadi pengikut mereka yang setia yang giat kiranya pekabaran ini menjadi panggilan bertobat bagi saudara-saudara kita yang masih keeping the feast apapun modelnya apapun alasannya karena saya tahu ada beberapa orang punya jawaban berbeda pada waktu saya tanya sebab jika Paulus masih hidup dia sedih melihatnya terima roh Kristus dalam hati maka saudara-saudara sekalian akan bebas dari perhambaan hukum-hukum upacara yang sudah ketinggalan zaman Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus Amen